Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menangkap pengemudi taksi online pelaku pemerasan terhadap penumpangnya. Pelaku menangis saat bertemu keluarganya sesaat sebelum memasuki Polres Metro Jakarta Barat. Ia akan ditahan untuk diperiksa lebih lanjut soal modus dan ada tidaknya sindikat dalam aksinya memeras penumpang. Korban sempat mengunggah kisah yang dialaminya ke media sosial yang kemudian viral dan mendapat banyak komentar dari warganet. Di perjalanan dari pusat perbelanjaan di Tanjung Duren ke rumahnya, tiba-tiba sopir taksi online memintanya mentransfer uang. Korban keluar dari mobil yang tengah melaju dan minta bantuan tetapi tak ada pengendara yang membantu hingga ia ditangkap pelaku. Korban memberontak ketika dibawa kembali ke dalam mobil. Pelaku tetap memaksa korban mentransfer uang 100 juta rupiah. Ketika korban menolak, ia diancam pelaku akan dibuang ke sungai. Korban akhirnya berhasil keluar lagi dari mobil dan melompat dari tepi tol yang cukup tinggi hingga luka-luka. Korban pun ditolong warga sekitar. M ditangkap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta setelah polisi berkoordinasi dengan penyedia layanan taksi online. Kejadian bermula saat korban memesan taksi online dari pusat perbelanjaan di kawasan Tanjung Duren menuju tempat tinggalnya. Saat di tol Jakarta-Tangerang, pelaku meminta korban mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah. Berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Grab karena menyangkut dengan personil yang ada di Grab. Akhirnya kita melakukan upaya penangkapan di wilayah Jakarta.